Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu Guru Hebat yang ada di seluruh Indonesia Jumpa kembali dengan channel saya, Totoib Channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu Berbagi informasi, berbagi ilmu, kita belajar sama-sama Sebentar lagi Bapak Ibu Kita akan untuk yang SD, untuk yang SMP ataupun SMA, SMK Mungkin sudah mengalaminya melalunya Kita akan melaksanakan yang namanya sulingjar atau survei lingkungan belajar Sebagai salah satu tahap atau prosedur atau proses yang harus kita lewati Dalam pelaksanaan asesmen nasional Nah Bapak Ibu, biasanya kan Bapak Ibu kalau mau mengakses survei lingkungan belajar Di sini kan diminta untuk menginputkan ini Kita kan login sendiri-sendiri Pakai NPSN, token, kemudian NIC Sesuai di Dapodik, tanggal lahir kita masing-masing kemudian kita bisa login Nah, mungkin kita bisa menginputkan NPSN, NIC, tanggal lahir bisa Tapi untuk token, ini kan kita butuh menunggu dari kartu login terlebih dahulu Dari operator sekolah ataupun dari proktor ya Bapak Ibu Nah, proktor itu untuk mengakses, untuk mendapatkan token itu harus mengakses yang namanya halaman dashboard sulingjar Nih, yaitu di portal dashboard slp.com.go.id Seperti ini Ya Bapak Ibu Nah, seperti ini Ini dashboard sulingjarnya Nah, kita sebagai operator atau konfroktor itu harus login Agar bisa untuk mencetak kartu login untuk Bapak Ibu Guru mengisi survei lingkungan belajarnya Nah, loginnya itu pakai akun yang namanya akun SSO atau akun SDM ya Bapak Ibu Atau akun SDM Nah, ini banyak terjadi kasus lembaga-lembaga itu ada yang kehilangan akun SDM atau lupa akun SDMnya Mengapa demikian? Karena di belakangan ini kan banyak terjadi pergeseran guru ya Bapak Ibu Ada yang karena P3K, ada juga karena ada yang penempatan guru honorer supaya lebih merata Dan banyak penyebab-penyebab yang lain Sehingga sekolah tersebut kehilangan akun SDMnya atau bahkan lupa password dan sebagainya Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mendapatkan akun SDM atau registrasi akun SDM yang baru Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya dari Pusdatin Itu sudah mengeluarkan sebuah file yang berisi petunjuk tutorial bagaimana kita bisa melakukan registrasi secara mandiri Nah, di sini Bapak Ibu File-nya adalah dashboard sulingjar, surveil lingkungan belajar Nah, di file ini sudah dijelaskan mulai dari pendahuluannya, pengertian dari sulingjar itu Kemudian cara aksesnya seperti apa Kemudian fungsinya Fungsi dashboard sulingjarnya Kemudian yang paling penting yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Alur untuk mengakses sulingjar dan juga untuk registrasi akun SDM yang baru Nah, alurnya seperti ini Bapak Ibu Kita anggap saja misalkan Bapak Ibu kehilangan akun SDM Berarti kan status akunnya tidak ditemukan Gak tahu kemana akunnya Nah, berarti Bapak Ibu guru langkahnya adalah melakukan registrasi akun SDM Kemudian melakukan verifikasi email Kemudian menunggu approval dulu Baru dapat mengakses dashboard sulingjar Nah, cara banknya bagaimana apabila kita ingin meregistrasi akun SDM yang baru Caranya adalah Nah, ini kita statusnya adalah operator satuan hudikan ya Bapak Ibu Jadi di file ini banyak Ada yang registrasi melalui UPT Ada yang registrasi melalui dinas Dan sebagainya Nah, kita akan melakukan registrasi secara mandiri Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu kesulitan Bapak Ibu bisa menghubungi pihak admin dinas Nanti akan dibantu juga Tapi selama kita bisa ya Monggo dicoba dulu Kasian admin dinasnya Biasanya kalau event-event besar seperti ini Admin dinas itu seperti gak tidur ya Bapak Ibu Dihubungi dari sana sini, sana sini Nah, selama kita bisa Silahkan dicoba terlebih dahulu Caranya adalah Silahkan Bapak Ibu buka Ini Web SDM.data.kemediku.go.id Setelah dibuka Silahkan pilih fitur registrasi Kemudian pilih satuan pendidikan Kemudian isikan data pendaftar Berikutnya Silahkan unggah Yang ini Unggah Surat penugasan sebagai operator satuan pendidikan Jadi yang bisa untuk membuat akun SDM ini Hanya operator sekolah ya Bapak Ibu Kemudian silahkan klik tombol registrasi Untuk mengajukan registrasi akun SDM Nah, ada caratan Yang harus Bapak Ibu perhatikan Yang pertama Data yang Bapak Ibu inputkan nanti Mulai dari NIK Ini Kelihatan gak Bapak Ibu? NIK Kelar nama Tanggal lahir Itu harus sesuai dengan data yang ada di Dukcapil Karena Ini sudah terintegrasi dengan data di Kemendagri Berikutnya Email yang diisikan nanti Yang akan diregustrasikan menjadi akun SDM Itu adalah email yang aktif Email pribadi yang aktif Nah, saya sarankan Silahkan Bapak Ibu Kalau memang Bapak Ibu operator baru dan kehilangan akun SDM Silahkan buat email baru untuk sekolah saja Ya Jadi nanti apabila Bapak Ibu dipindah tugas Akun SDM tersebut bisa diwariskan ke operator yang baru Nanti kalau pakai akun email pribadi atas nama Bapak Ibu sendiri Bapak Ibu dipindah tugaskan Maka akunnya kan otomatis gak bisa ditinggal Takutnya nanti ada File-file atau informasi-informasi penting milik pribadi Bapak Ibu Kan gak mungkin kalau kita tinggal di sekolah Pasti otomatis akan kita bawa Nah, sekolah tersebut kan jadinya kehilangan akun SDM-nya Jadi lebih baik buatkan email sekolah Nanti itu daftarkan sebagai akun SDM yang baru Berikutnya surat penugasan yang akan diunggah nanti Itu adalah surat penugasan operator sekolah Silahkan minta dari kepala sekolah Dan silahkan di-scan Bisa dalam bentuk PDF atau PNG atau JPEG Dengan ukuran tidak boleh melebihi 1 MB Jadi ukurannya maksimal 1 MB ya Bapak Ibu Dengan formatnya bisa PDF, PNG atau JPEG Kemudian nanti ada juga Menu kode registrasi Menu kode registrasi ini Itu adalah kode registrasi yang sama Seperti kode registrasi yang ada pada DAPODIC maupun EMIS Makanya hanya bisa operator sekolah Yang bisa melakukan regresi Karena kemungkinan besar yang tahu kode registrasi DAPODIC Ataupun EMIS itu ya cuma operator sekolah Seperti itu ya Bapak Ibu Nah, oke lanjut kita praktikan saja Supaya lebih paham Nah, pertama silahkan Bapak Ibu Masuk ke webnya SDM Data Kemdibut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ketikan saja SDM Data Kemdibut Nanti akan muncul tampilan seperti ini Silahkan pilih yang SDM Pusdatin ya Bapak Ibu Diklik Kemudian tutup Oh ini saya sudah login, tak keluar dulu Nah Akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu Di sini silahkan Bapak Ibu pilih menu registrasi Kemudian pilih yang Satuan Pendidikan Nah, akan muncul form untuk registrasinya Silahkan isikan nick Gelar depan bila punya Nama, gelar belakang bila punya Tempat lahir, tanggal lahir Pilih kabupaten, kota, tempat sekolah Bapak Ibu bertugas Kemudian beli kecamatannya Pilih nama sekolahnya Kemudian masukkan kode registrasinya Untuk inputan atau form yang ditandai dengan bintang merah Ini wajib terisi ya Bapak Ibu Apabila tidak terisi Nanti akan muncul peringatan seperti ini Tidak boleh kosong Nah, silahkan biasakan untuk memperhatikan Informasi-informasi yang ada di setiap formnya Di sini sudah jelas keterangannya Misalkan tanggal lahir Itu formatnya tahun dulu Baru bulan, baru tanggal Nah, email yang dimasukkan adalah email yang aktif Karena kita nanti akan melakukan verifikasi email Jadi perlu login ke emailnya Kalau emailnya tidak aktif Ya, tidak bisa login kita Nah, setelah semua sudah di inputkan Cerah tugas juga sudah di upload Silahkan klik registrasi Seperti itu ya Bapak Ibu Registrasinya cukup singkat Cuma seperti itu Dan memerlukan waktu kurang lebih 1x24 jam Itu bisa lebih cepat Atau malah bisa lebih lambat Tergantung antrian ya Bapak Ibu Nah, apabila Bapak Ibu sudah melakukan registrasi Dan ingin mengecek apakah akunnya sudah berhasil dibuat atau belum Bapak Ibu bisa masuk ke menu status registrasi ini Silahkan klik Nah, silahkan masukkan email yang tadi sudah bagus Bapak Ibu registrasikan atau daftarkan Kemudian masukkan cap tanya Kemudian klik status Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Status registrasi keterangan Akun sudah aktif Silahkan login Jadi, apabila sudah berhasil dibuat Nanti akunnya adalah statusnya sudah aktif Kalau sudah aktif seperti ini Bapak Ibu langkah berikutnya adalah silahkan login Ini login Kemudian kita akan login dengan email dan password yang sudah kita buat tadi Ya, tadi kan kita registrasi Sudah selesai kita login kan Nah, proses registrasi kita sudah selesai Seperti alur tadi Sudah selesai registrasinya Nah, berikutnya yang harus kita lewati adalah verifikasi email Verifikasi email itu bagaimana caranya Di sini juga, di file ini juga sudah dijelaskan Nah, sebentar Saya carikan dulu mana tadi Nah, ini Untuk yang belum verifikasi email Silahkan masuk ke menu SDM Web SDM Data Kemdiput Kemudian masuk ke identitas anggota dan profil Kemudian klik tombol kirim verifikasi Oke, saya praktikan saja Supaya lebih jelas Nah, ini kita sudah login tadi Kemudian klik nama Ini Bapak Ibu di pojok kanan atas Silahkan klik nama Kemudian silahkan klik profil Nah, kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini Di bagian email Di sini ada tanda centang merah Ini statusnya adalah Belum verifikasi email Jadi kita butuh untuk verifikasi email terlebih dahulu Caranya bagaimana? Silahkan klik kirim verifikasi Nah, akan muncul berhasil Cek email beberapa saat untuk lakukan verifikasi email Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu login ke emailnya Ya, login ke emailnya Nanti silahkan buka Di kontak masuk Kemudian silahkan klik verifikasi email Seperti itu Nah, di sini di menu ini juga Bapak Ibu bisa melakukan penautan akun Dengan belajar ID-nya Silahkan bisa ditautkan Di sini Jadi sewaktu Bapak Ibu lupa password Bapak Ibu bisa melakukan itu Nah, ngomong-ngomong lupa password Nih sekalian Bapak Ibu Saya tambahkan Kalau seumpama Bapak Ibu lupa password Bapak Ibu bisa untuk mengurusnya Memprosesnya Dengan cara masuk ke web SDM data kemudian Kemudian pilih lupa password Nah, silahkan masukkan emailnya Kemudian masukkan capta Silahkan kirim-kirim Nanti akan diproses untuk Pergantian passwordnya ya Bapak Ibu ya Silahkan diikuti alurnya nanti Nah, mungkin Itu Bapak Ibu Sekilas yang bisa saya sampaikan Bagaimana cara kita registrasi Akun SDM Yang akan kita gunakan Untuk login ke Dashper SLB seperti ini Nah Apabila ada hal yang kurang jelas Silahkan tinggalkan pertanyaan Di kolom komentar Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton